Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang dan buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini dan perlu diinget ya, kalau kalian emang gak perlu-perlu banget keluar rumah tetap di rumah aja, dan kalau kalian harus banget keluar rumah tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan tetap jauhin kerumunan, dan tetap jaga jarak ya nah kalian tau gak sih, kalau misalnya milia itu bisa banget dicegah dengan ngelakuin 3 step mudah aja buat kalian yang mau tau apa itu milia, gimana caranya supaya milia itu bisa hilang dan sebenernya milia itu muncul dari mana aja, keep on watching nah hari ini aku bakalan bahas satu topik yaitu tentang milia karena masih banyak banget orang-orang yang salah mengartikan milia itu sebagai komedo atau kutil nah kalian tau gak sih, sebenernya milia itu apa sih? jadi milia itu adalah sebenernya itu keratin yang terperangkap di bawah permukaan kulit jadi memang bentukan milia itu tuh seperti beruntusan yang warnanya sama dengan warna kulit sekitarnya jadi dia gak ada perbedaan warna beda sama misalkan komedo itu kan memang ada sebenernya yang white hat atau yang black hat tapi penyebabnya itu berbeda kalau milia yang seperti tadi aku bilang dia adalah keratin yang terperangkap di bawah permukaan kulit nah milia itu bisa disebabkan karena beberapa macam hal nih yang pertama itu bisa terjadi karena adanya penumpukan dari sel-sel kulit mati yang kedua milia bisa terjadi karena kamu habis mengalami luka atau trauma di wajah kamu yang ketiga milia bisa terjadi karena kamu habis melakukan suatu tindakan misalnya dermabrasi atau laser dan yang keempat itu adalah karena paparan dari sinar matahari dalam jangka waktu yang lama tapi memang penyebab yang paling sering terjadinya milia itu sering banget dikaitkan dengan paparan matahari dalam jangka waktu yang lama dan dengan durasi yang lama juga nah aku bakalan kasih tau juga nih ke kalian lokasi-lokasi atau tempat tersering munculnya milia yang paling banget sering muncul milia itu adalah sekitar bawah mata lalu yang kedua bisa didahi lalu di kedua pipi di era sekitar mulut dan juga hidung dan yang kayak tadi aku bilang milia itu kan banyak banget orang salah kalau misalnya dia dianggap seperti komedo atau juga kutil nah padahal memang sebenarnya milia itu bentukannya memang seperti komedo dia itu tidak berwarna dan dia itu berbentuk bintil dan dia itu gak ada warna kemerahan sama sekali itu sebabnya kenapa milia sering banget disalah artikan sebagai komedo atau kutil dan selain itu milia ini yang perlu banget diperhatikan dia itu gak punya matanya ya jadi kalau misalnya dia bintil itu dia gak ada mata diatasnya jadi jangan sampai ada yang salah lagi bilang milia itu sebagai jerawat karena memang milia itu tidak ada kemerahan dan juga tidak ada matanya nah sebenarnya milia itu tuh paling banyak muncul itu saat bayi tapi tidak menutup kemungkinan kalau milia ini bisa muncul di usia yang lebih dewasa bila kalian itu mengalami beberapa yang aku sebutin di awal tadi misalnya seperti pernah luka atau pernah trauma di wajah atau kalian habis melakukan tindakan dan juga kalian sering banget terpapar matahari dalam jangka waktu yang lama nah tapi sebenarnya milia itu tuh bisa hilang dengan sendirinya dalam hitungan minggu sampai bulan itu tergantung dari masing-masing orangnya ada juga beberapa milia yang mungkin tidak akan hilang dalam waktu minggu atau bulan dan dia gak bisa hilang dengan sendirinya dan perlu melakukan tindakan untuk menghilangkan milia tersebut nah untuk menghilangkan milia itu yang pertama kalian bisa menggunakan produk-produk yang mengandung exfoliate atau misalnya yang mengandung AH, BHA atau PHA lalu yang kedua kalian bisa menggunakan produk-produk yang dengan kandungan vitamin A atau turunannya yaitu misalnya retinol dan lain sebagainya lalu yang ketiga kalian juga bisa konsultasi ke dokter untuk diberikan resep atau melakukan tindakan tertentu untuk menghilangkan milia tersebut nah selain itu kalau kalian nanya nih gimana sih caranya mencegah milia supaya gak muncul di wajah kita ada tiga langkah mudah yang kalian bisa lakuin untuk mencegah timbulnya milia yang pertama kalian itu harus banget rajin bersihin wajah kalian seperti yang aku udah sebutin di awal kalau salah satu penyebab milia itu adalah karena penumpukan dari sel-sel kulit mati yang dimana kalian bisa menghindari penumpukan dari sel-sel kulit mati dengan melakukan pembersihan wajah yang baik dan benar lalu yang kedua kalian bisa mencegahnya dengan menggunakan produk-produk untuk mengeksfoliasi kulit kalian yaitu dengan menggunakan produk dengan kandungan AH, BHA atau PHA tapi memang dengan harus dosis yang pas untuk kalian jangan sampai kalian sering-sering mengeksfoliasi kulit tapi malah membuat kulit kalian iritasi lalu yang ketiga itu adalah menggunakan sunscreen seperti juga yang tadi sudah aku sebutin di awal bahwa penyebab paling banyak dari milia itu adalah paparan dari sinar matahari dalam jangka waktu yang lama jadi salah satu yang bisa mencegah milia itu adalah dengan menggunakan sunscreen dan kalian wajib banget buat reapply sunscreen kalian setiap 2 jam supaya kulit kalian bisa benar-benar terlindung dari sinar UV nah semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati